Intro Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Music Udah lama nih kita gak ngebahas tentang earbud Nah kali ini gue mau ngebahas earbud lagi Yaitu earbud dari brand Nietzsche Hacek Susah nih sebutnya Orang Indonesia kan gue sebut aja Nietzsche Hacek Ya seperti itu Ini earbud yang harganya cuma 99 ribu rupiah Nah kira-kira gimana bunyinya ya? Kita akan bahas langsung aja Nah musik lover yang pertama kita akan bahas dari spesifikasinya Spesifikasinya, impedance nya 32 ohm Sensitivity nya 110,95 Frequency range nya di 20 Hz sampai 20 ribu Hz Total harmonic distortion nya 1% Lebih kecil dari 1% untuk 1 kHz nya Kemudian jack nya 3,5 mm straight yang lurus Dan driver nya single driver 14,8 mm Ya kurang lebih itu untuk spesifikasinya Nah sekarang kita bahas dari aksesori, build quality dan desain nya Aksesoris nya ini termasuk yang banyak banget musik lover Nih gue kasih tau ya dapatnya apa aja Dari yang paling bawah dapat cover jack Ya sederhana tapi ini sangat-sangat membantu Kemudian dapat pouch music lover Kemudian dapat ikat velcro Dan dapat juga earbud foam yang terdiri dari 4 pasang 4 pasangnya, 2 warna hitam 1 pasangnya donat, 1 pasangnya full 2 lagi warna sun哪, 2 lagi warna biru 1 pasangnya donat, 1 pasangnya full Jadi ini untuk earbud foamnya gimmick banget lah Jadi warna-warni gitu musik laber Untuk build quality-nya Kita bahas dari build quality-nya dan desainnya Dari jacknya, jack straight atau lurus Gold plated, 3 pol, jadi ini gak ada mic-nya Untuk cover jacknya, lumayan Ini dari stainless steel, lumayan solid Ada tulisan Nietzsche HCK Dan kabelnya yang gue suka musik laber Biasanya kalau yang earbud-earbud atau IM-IM harga 100 ribuan Kan biasanya paling kabel biasa gitu ya Yang sleeve karet gitu ya Nah ini gak, dia braided Gue gak tau ada berapa braided ini Mungkin 4 gitu Tapi minimal mereka pake braided dan ya lumayan rapih braidenya Ke atas di splitter-nya Dari logam juga stainless steel atau aluminium Gue gak tau ini, pokoknya ini logam Ada tulisan B40 Ini earbud-nya namanya B40 Dari CHCK ya Di atas housing-nya Nah ini yang menarik housing-nya Music cover mungkin pernah tau Earbud merek U-Win Itu beberapa tahun yang lalu Itu termasuk sangat terkenal Ini ada PK3, PK2, PK1 Yang PK1 bahkan dianggap Holy Grail-nya earbud gitu Jadi the best of earbud Soalnya harganya juga sekitar 1,8 Bayangkan earbud ya Earbud harinya 1,8 juta itu U-Win PK1 Nah ini housing-nya ukurannya kan 14,8 mm tuh driver-nya Nah ini housing-nya mirip banget housing-nya U-Win Ya cuman memang Kalau gue pegang Bahan housing-nya ini Gak sebagus U-Win U-Win kerasa lebih solid gitu Tapi oke lah Ini masih aman lah Ada marking L, R untuk di Kiri dan kanannya Terus Ya gitu doang sih Gak ada macam-macamnya Ya seperti housing U-Win Ya Music Cover mungkin udah pernah lihat ya Housing U-Win seperti apa Seperti itulah Ya Overall untuk desain build quality Gue sih ngasih poin Karena ini braided Terus ada cover jack yang logam gitu Gue kayaknya bisa kasih poin untuk earbud ini Mungkin poin 8 ya Dari desain dan build quality-nya termasuk oke Termasuk bagus Nah sekarang kita masuk ke sound quality-nya Untuk informasi awal Gue pakai Earbud foam-nya Itu yang donat Jadi bukan yang full Ya gue pakai yang donat yang ada bolong tengahnya Oke Nah Untuk Suaranya Atau tonalnya Secara umum Music Cover bisa lihat Frekuensi responnya di grafik ini Overall menurut gue bunyinya Netral to warm Jadi Bass-nya untuk ukuran earbud Ya Music Cover tau ya Earbud biasanya bass-nya Gak terlalu gede Ya Bahkan ada Ya lucu-lucuan lah teman-teman di grup gitu bilang Oh kalau earbud Bass-nya kopong gitu Ya Nah ini enggak masuk laber Nah ini termasuk bass yang Cukup deep Ya dan cukup punch gitu Jadi termasuk yang cukup gede lah Untuk ukuran earbud Nah untuk mid-nya Gue rasanya ini termasuk Cukup rata Jadi enggak Maju banget Enggak gitu Tapi enggak mundur Gitu Jadi memang posisinya cukup Ya cukup intimate sih menurut gue Ya jadi Vokalnya kerasa Apa ya Buat di kuping gue Kalau kita dengerin vokal Itu kerasa cukup tebal Untuk treble-nya Termasuk treble yang Cukup halus Ya jadi bukan tipikal yang Cering-cering Kalau mungkin music lover Pernah dengerin Uin Nah ini bukan kayak Uin gitu treble-nya Uin kan cukup extend Ini enggak Ini yang agak Cenderung halus Jadi Overall kita dengerin Lama-lama Cukup nyaman nih Secara umum Untuk tonalnya Buat gue sih Kayaknya ini aman banget ya Jadi gampang banget Dinikmatin Nah sekarang Untuk teknis suaranya Ingat Harganya 99.000 rupiah Atau 100.000 rupiah lah ya Untuk teknis Memang Ya Ya sesuai dengan harganya Tidak terlalu Ekspektasi terlalu tinggi gitu ya Detail clarity Lumayan Cukup lah Separasi instrumennya juga Cukup Jadi Ya kita masih Kedengar kepilah-pilah semua Tapi memang Kadang-kadang Untuk yang Cukup kompleks Masih agak Terdengar sedikit numpuk gitu Tapi overall oke Untuk earbud Biasanya kan Soundstage-nya sama Imaging-nya tuh Bagus tuh Lumayan Nah ini sama Jadi untuk soundstage-nya Position-nya bagus Cuman memang Imaging-nya bukan Yang sangat lebar Ya Yang sangat lebar Yang sangat Depth-nya sangat Kerasa gitu ya Oke lah Masih Ya gue masih bisa dengarkan White-nya Ada Ada layering-nya juga masih oke Lumayan lah Untuk harga 100 ribu ya Nah yang gue Notice ini Lumayan banget Ya Itu di Noise floor-nya Nah surprisingly Ini noise floor-nya Termasuk yang rendah banget Jadi Black background banget Jadi gak ada Apa ya Gue gak kedenger ada Hiss Atau kayak Ya noise gitu Enggak Ini jadi Termasuk bersih Music lover Nah kesimpulan akhirnya Untuk music lover Mungkin yang Cari Housing earbud Yang agak kecil Ya ukuran 14,8 Kemudian Noise floor-nya Bersih Suaranya aman Dan dapat Banyak banget Aksesori Dan tentunya harganya Sangat affordable Kayaknya ini bisa dicoba deh NICE HCK B40 Ya tapi Anyway Mesti cobain sendiri dulu Mesti Dengerin sendiri Dan percaya sama kuping sendiri Oke Nah music lover Kayaknya itu aja dari gue hari ini Kalau suka dengan channel ini Like Comment Share Subscribe Dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya Oke Sampai ketemu lagi Dadah Nah sekarang kita masuk saja Di Sound Kwee 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 Selamat menikmati Bye Sampai ketemu